Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja belum berhenti di berbagai daerah di Indonesia. Di Kabupaten Serang, kawasan industri modern, ribuan buruh dari berbagai perusahaan dan serikat buruh kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi demonstrasi lanjutan. Aksi sempat memanas dengan aparat keamanan setelah dihadang petugas pada saat melakukan swiping terhadap karyawan di beberapa perusahaan. Kita melaksanakan kegiatan pengamanan sekaligus pengawalan rekan-rekan buruh yang akan melaksanakan tujuh rasa di Bendopo Bati Kabupaten Serang di mana masa yang sekarang mau berangkat ini jumlahnya sekitar 10.000 orang. Kita pengamanan ada 356 yang kita siapkan ditambah dengan Blimop dan rekan-rekan TNI semuanya jumlahnya sekitar 450-an. Jadi untuk saat ini Alhamdulillah situasi Pores Serang dan jajaran terkendali. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan sampai dengan nanti di wilayah Bendopo Kabupaten Serang. Ya tadi ada sedikit situasinya cukup memanas ya di PWI 1 di mana masa melaksanakan swiping Alhamdulillah kemudian anggota kita semuanya melaksanakan kegiatan pengamanan Alhamdulillah tidak terjadi halal yang di luar batas. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan aparat keamanan menyiagakan sedikitnya 450 personil terdiri dari 356 anggota kepolisian dari 94 anggota Blimop yang dibantu oleh anggota TNI. Dari Kabupaten Serang, Tim Sultan TV memberitakan Terima kasih telah menonton!